Dari pesawaran kita beralih ke Kabupaten Waikanan, pemirsa pertengahan Ramadan, harga ayam potong dan bawang merah di Kabupaten Waikanan mengalami kenaikan. Sementara itu harga cabai merah besar dan telur ayam mengalami penurunan. Sejak sejian terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Waikanan mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di pasar rakyat, kilometer 2, Jambatan Pelambangan, Umbu. Harga bawang merah misalnya sepulah dijual 38 hingga 40 ribu rupiah per jelokan, kini dijual 45 ribu rupiah. Selain bawang merah, kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan ialah ayam potong. Harga ayam potong tidak stabil, sejak sepekan terakhir harga ayam naik menjadi 21 ribu rupiah dari harga 18 ribu per kilogramnya. Namun terdapat juga beberapa kebutuhan pokok yang mengalami penurunan, yaitu cabai merah besar dan telur. Harga cabai merah besar yang semula di angka 40 ribu, kini turun menjadi 18 sampai 20 ribu per kilogramnya. Sementara untuk telur saat ini dipatok berkat 38 ribu, dari semula 45 ribu rupiah per karpetnya. Cabai merah, cabai merah mengajarnya 18, 20 sampai 20. Turun apa naik? Turun, Pak. Dari harga 40, turun ke 30, 25, 20, keperan 18. Diberkirakan harga kebutuhan pokok akan terus naik jelang hari raya Idul Fitri. Dari Waikaran, David Tarnando melaporkan.